Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi meninjau pasar Asam Simo pada Jumat 23 Februari. Ia berdialog dengan sejumlah pedagang dan sempat mendapatkan keluhan dari pedagang soal sepinya pengunjung. Di hadapan wali kota Eri, pedagang pasar yang berada di Kupang Kerajan, Kecamatan Sawahan tersebut, mengaku jumlah pengunjung berangsur turun dalam beberapa waktu terakhir. Alhasil tak hanya kesulitan mendapatkan laba, untuk membayar stand pasar juga cukup berat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Harian Surya, Bobi Kolowai. Silahkan rekan, Bobi. Sejumlah pedagang yang tidak terdapat di pasar. Hati ini, wali kota Surabaya melakukan sempat berdialog dengan sejumlah pedagang. Sebenarnya, mereka mengelukkan penurunan konsep karena para pembeli yang setiapnya datang ke dalam pasar, dan mereka memilih untuk berbelanja di luar pasar. Sejumlahnya, ada sejumlah pedagang yang tidak terdapat di dalam pasar atau pedagang liar, begitu berjualan di luar pasar. Mendengar pedagang tersebut, wali kota Surabaya memanggil beberapa kawannya, di antara para damai dan kota Surabaya yang mereka disusulkan untuk memastikan bahwa kawasan pasar harus bebas dari pedagang liar atau pedagang yang berjualan di dalam pasar. Dan ini bukan hanya untuk memastikan para pembeli maksudnya dalam pasar, juga untuk memberikan kenyamanan kepada para pembeli yang telah persis untuk berjualan di dalam pasar. Selain melakukan penertipan atau pembersihan pedagang liar di luar pasar, wali kota Surabaya juga mengatakan bahwa kawasan ini dan kawasan saya mulai menyayangkan pembebaikan infrastruktur pasar, di antaranya dengan menyerahkan penyertaan modal kepada perusahaan daerah atau pedagang pasar surya, penilai 99.000. Penyertaan modal ini nantinya akan dikenakan oleh pedagang pasar, di antaranya untuk resikalisasi terhadap 4 pasar yang berada di bawah naungan pedagang pasar surya, di antaranya yaitu pasar tunjingan dan pasar kembang yang berada di pusat Surabaya. Selain itu, wali kota Airi juga menjelaskan bahwa di luar kewenangan pedagang pasar, tempat Surabaya juga akan membantu proses perbaikan tersebut dengan menggunakan anggaran dari aktivitas tempat Surabaya, sama-sama pada tahun ini dan tahun 2025 mendatang, di target yang dapat memperbaiki sekitar 46 pasar di kota Surabaya. Harapannya dengan adanya resikalisasi ini, masyarakat kota Surabaya dapat berbelanjakan sehingga pasar perusahaan sehingga konsep beragang pun akan meningkat. Ini menjadi salah satu program polikota yang menjadi prioritas di tahun ini. Setelah di tahun-tahun sebelumnya, polikota lebih banyak mempercayakan program pengembangan sumber daya manusia, diantaranya menurunkan kemiskinan, penampasan langkah pengangguran, serta menghilangkan kasus panting di kota Surabaya. Demikian ini dan tribuner bagaimana pembahasan. Baik, terima kasih rekan Bobi atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan wali kota Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi pasar ini selama ini belum pernah dibangun semua titik. Alhamdulillah kita menyerahkan modal, penyertaan modal 10 miliar. 9,9 miliar. Juga ada pergantian itu dari ke PD Pasar sekitar 12 miliar. Sehingga total itu sekitar 21,9 miliar. Yang ada uang kita serahkan kepada PD Pasar. Dan di PD Pasar itu ada 46 pasar yang belum pernah disentuh mulai kapanpun. Nah sekarang saya meminta daftar dari PD Pasar 46 tadi yang sudah berubah tidak menjadi pasar berapa. Karena ada yang berubah jadi jalan. Nanti dari semua itu baru saya kerjakan sehingga dikerja pada PD Pasar ini, sehingga dikerja pada pemerintah kota ini. Kayak seperti ini tadi. Maka kita akan berbagi ini semuanya yang disitu oleh pemerintah kota. PD Pasar disitu titik lainnya. Kenapa saya juga minta maaf. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.